Intro Semasa masih aktif bermain, Xavi Hernandez bisa dibilang adalah salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Terlebih, ia berada satu tim dengan nama-nama hebat di setiap generasi, mulai dari Pep Guardiola hingga Andres Iniesta. Akan tetapi, pernah ada suatu masa bila Xavi begitu menyidolakan Cristiano Ronaldo, kendati saat itu ia berada satu tim dengan Messi. Bahkan secara tegas, Xavi mengatakan bila CR7 adalah pemain terbaik di dunia, serta ingin sekali bisa bermain satu tim dengannya. Dikenal sebagai gelandang yang cerdas serta sangat visioner, Xavi jelas layak disebut sebagai salah satu yang terbaik. Entah berapa kali, pria yang kini menjadi pelatih Barcelona itu membuat asis-asis cantik di sepanjang karirnya. Ya, saat tengah berada di masa jayanya, Xavi didukung oleh nama-nama hebat termaksud Lionel Messi. Sebagaimana diketahui, Lapulga adalah satu-satunya pemain yang hingga kini paling layak disejajarkan dengan Cristiano Ronaldo. Akan tetapi, Xavi sendiri ternyata begitu mengidolakan sosok Ronaldo dan bahkan ingin sekali bisa bermain satu tim dengannya. Ya, momen itu sendiri terjadi pada tahun 2008 silam. Saat itu, Real Madrid disebut ngebet ingin mendatangkan kapten Timmas Portugal itu ke Santiago Bernabeu. Akan tetapi, di sisi lain, Xavi pun tidak menampik bila ia juga berharap si R7 mau berlabuh ke Barcelona. Ronaldo memiliki gol, dribbling, kecepatan, dan mentalitas pemenang. Tetapi, dia juga terlalu memperumit banyak hal. Dia merasa begitu superior dari semua orang. Dan memang demikian bahwa dia mencoba hal-hal yang tidak perlu. Dia bisa menjadi pemain yang jauh lebih baik jika dia ada di sini, bermain bersama kami. Saya ingin dia bergabung dengan kami. Saya merasa bahwa saat ini dia tidak mendapatkan banyak tekanan, banyak tuntutan seperti yang akan dia dapatkan di sini. Di Inggris, jika Anda melakukan beberapa hal dengan benar, orang-orang berbicara Anda sebagai seorang legenda. Bersama dengan Lionel Messi, Ronaldo adalah pemain terbaik di dunia. Bahkan dia berada di depan Leo dalam hal pengaruh dalam sebuah permainan. Anak itu memiliki segalanya. Kami berbicara tentang sepak bola fisik dan teknis. Ujar Safi dilansi dari express.co.uk 23 April 2008 silam. Ya, meskipun berharap bisa bermain bersama, namun pada akhirnya Safi harus menerima kenyataan bila Ronaldo sendiri lebih memilih Real Madrid ketika itu. Dan benar saja, bersama El Real, CR7 bisa dibilang sangat sukses dengan rentetan gol, trofi, maupun penghargaan individu lainnya. Hingga akhirnya, saat dia bersuat 37 tahun, Ronaldo yang memutuskan kembali ke MU masih mampu bermain luar biasa. Dan musim depan di bawah Ten Hag bisa jadi MU akan semakin baik. Dan kita akan lebih sering melihat Cristiano Ronaldo mencetak gol. Terima kasih telah menonton!